sekaligus melepaskan beban pada KPK dan suku seluruh rakyat Indonesia. Pak Firly sudah harus dinyatakan non-aktif mulai malam ini, sehingga besok tidak boleh lagi masuk kantor dan juga tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan proses-proses hukum di KPK. Dan kepada Pak Firly, Bauri, saya menyampaikan prihatin juga sebenarnya, dan ini bukan sebuah kiamat, Pak Firly bisa mengajukan gugatan pra-peradilan jika tidak puas dengan penetapan tersangka atau nanti membela di persidangan pokok perkara. Dan di sana juga saja bisa diponis bersalah ataupun sebaliknya ya, bebas. Semua itu cara-cara berhadap menyelesaikan permasalahan ini, sehingga kita tidak tersandera oleh hal-hal yang di luar teknis hukum, apalagi ini tersandera urusan politis karena menjelang pilpres. Karena kemarin ada upaya-upaya ke sana, di mana ada dukaan-dukaan persembahan dan lain sebagainya. Jadi ini juga memberikan keleluasan kepada saya maki tidak perlu gugat pra-peradilan, karena dua minggu yang lalu saya sudah mengancam untuk gugat pra-peradilan penyidik polda, kalau sampai level tertentu minggu ini tidak ada penetapan tersangka. Dan Alhamdulillah berarti ini saya tidak perlu mengajukan gugatan pra-peradilan. Sekali lagi kita apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyidik polda Metro Jaya yang telah memberikan kepastian dengan cepat ini, sehingga kita tidak tersandera perkara ini, dan sekaligus melepaskan beban kepada KPK dan seluruh rakyat Indonesia agar ke depan menatap lebih baik dan mudah-mudahan juga DPR ini mendengar, sehingga tidak akan memilih orang yang sudah punya kontroversi. Saya Hiliria Bela Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.